Sebuah gudang milik PT. Indomarko Adi Prima di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dibobol kawanan pencuri. Dalam aksinya pelaku yang berhasil membuka paksa sebuah perangkas dan membawa lari uang sebesar lebih dari 180 juta rupiah. Aksi perampokan menimpa gudang distribusi customer produk milik PT. Indomarko Adi Prima di Pumiayu Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut baru diketahui karyawan gudang di saat masuk kerja. Dalam aksinya pelaku berhasil membobol sebuah perangkas yang tertanam di beton yang berada di ruang kantor bagian depan gudang dengan alat khusus. Oleh pelaku, perangkas tersebut kemudian dipindahkan ke bagian belakang gudang. Pelaku yang berhasil membuka perangkas kemudian menguras dan membawa kabur isi perangkas yang berisi uang lebih dari 180 juta rupiah. Menurut karyawan gudang, uang yang dibawa kabur pelaku merupakan uang setoran dari toko-toko di wilayah Pumiayu dan sekitarnya. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Selain mengamankan perangkas, polisi masih melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku perampokan. Agus Subramono, Sumarang TV